Teman-teman, sahabat-sahabat, semua, teman-teman, yang terbaik. Ini cara Nia dan Yati cerita ke cucu soal Olivia jadi tersangka kasus JPNS. Kepahitan dirasakan Nia dan Yati menjelang akhir tahun 2021 saat putri sematawayangnya, Olivia Natania, resmi menjadi tersangka kasus penipuan JPNS. Menanggapi hal ini, Nia dan Yati menganggap kasus tersebut sebagai gelombang kehidupan yang harus dihadapinya. Setiap manusia pasti ada gelombang kehidupan, begitu juga di keluarga saya dan itu pun tidak ada semua manusia yang sempurna, harus dihadapi, tutur Nia dan Yati di Studio TransTV, Jumat 21 Januari 2022. Lebih lanjut, Nia dan Yati cuma bisa berdoa agar senantiasa tabah. Beruntung, dia mendapatkan dukungan dari orang-orang sekitar. Kalau kita dapatkan itu cuma bisa berdoa dan tentu saya minta doanya dari semua orang, tambahnya. Selain itu, Nia dan Yati mengungkap bahwa dirinya sudah menjelaskan yang sebenar-benarnya soal kasus yang menimpa Olivia kepada cucunya. Nia dan Yati menginginkan cucunya tidak syok dengan musibah yang menimpa keluarganya pada usia yang masih muda. Dari awal udah dikasih tau sih soal masalah oi, lebih ke alasannya yang lain. Bilang apa adanya dan menyikapi dengan bijaksana biar anak ini juga tidak syok, tegasnya. Oleh karena itu, Nia dan Yati kini juga sebisa mungkin membuat sang cucu untuk menghindari membuka media sosial. Supaya tidak mikir macam-macam walaupun dia pegang HP, saya harus kontrol. Saya juga menghindari komentar soal itu biar nggak kemana-mana. Sebutnya, cucunya sebagai alasan saya bisa kuat dan anak saya juga. Intinya, kita hidup sudah ada garis takdirnya, pungkasnya.